Setelah ketemu keeper-keeper ini, gue langsung kepikiran bakal ganti penyerang guys Bakal rombak semua penyerang, karena gimana lagi kita susah banget untuk menjebol gawang keeper-keeper ini ya guys Nah siapa saja sih keeper-keeper yang susah banget dijebol di FAMOBIL itu, langsung aja kita ke videonya Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya di Bobo Channel ya guys ya Di kesempatan kali ini kita akan membahas, aduh capek banget guys, capek banget ketemu GKGK ini Kita akan bahas goalkeeper atau penjaga gawang terbaik di FAMOBIL yang tidak kaleng-kaleng ya guys ya Ini beneran terbaik ya, menurut gameplay, menurut pengalaman pribadi dan juga menurut Bobo Channel ya Jadi ketika gue ketemu dengan keeper-keeper ini, itu sangat susah banget dijebolnya sebenernya, tidak bohong Gue langsung kepikiran bakal pake formasi 424 ya, yang memakai 2ST, LW, RW Tapi di tengah bolong dan itu tidak Bobo Channel banget ya, karena kita bertujuan untuk menguasai di tengah FIFA Mobile sejagat raya ya guys ya Oke, disini kita bahas sedikit tentang event retro ya Oke, bintang retro, kalau FIFA Mobile atau FIFA Mobile, kalau Bobo Channel melihat itu adalah pas untuk investasi ya Teman-teman bisa antri di pemain 109 ya, Kobel, Aldousari, itu bisa diambil ya Cuman saya nggak dapat guys, sudah lah, lupakan ya Karena saya nggak bisa standby untuk mantengin jam riset, itu kelemahan saya ya Oke, disini sudah saya siapkan untuk pemainnya atau keeper, penjaga gawang Disini akan kita bahas ya, akan kita bahas menurut gameplay ya, menurut pengalaman pribadi dari Bobo Channel Dari anak surga ketika ketemu di gameplay ya guys ya, atau di match pertandingan Itu susah banget dijebol dan juga menurut Bobo Channel yang bagus ya, atau rekomendasi lah ya Yang pertama kita urutkan dari pengalaman pribadi dan kedua nanti kita akan bahas rekomendasi Yang pertama, Kasilas Kasilas ini jarang banget masuk ke rekomendasi keeper dari Bobo Channel Tapi kenapa sekarang bisa masuk ya guys ya Jadi ceritanya, gue kemarin push rank ya, push rank untuk mempertahankan kasta juara FIFA ya Karena saya diambang jurang juara FIFA ke legendaris satu ya guys ya Gue ketemu sama si Kasilas ini guys, gue ketemu si Kasilas dan tau nggak Bola Reborn yang notabene itu otomatis goal, fix goal ya, 100% goal Itu ketepis sampai dua kali, bayangin Gimana nggak kesel ya guys ya, untungnya goal yang ketiga Kalau yang ketiga nggak goal Itu nggak tau kita disconnect aja kali ya, kita disconnect gitu ya Nah Kasilas ini kita lihat lah ya Nah kemudian ketika saya cek, ketika saya cek CB-nya ya setelah pertandingan selesai Saya cek CB, CB-nya itu dia pakai Farane dan juga Desaily Nah itu adalah dua CB yang selalu masuk ke rekomendasi Bobo Channel Jadi jangan ragukan rekomendasi dari Bobo Channel ya guys ya Kasilas ya, gimana pun goalkeeper itu selalu ada hubungannya dengan si CB atau center back Itu selalu ada hubungannya ya Oke Kasilas disini kita lihat disini ya Kasilas itu sebenarnya bagus guys, bagus, bagus banget ya Cuman kelemahan dia itu hanya di tinggi badan Tinggi badan itu tidak terlalu tinggi ya Harusnya kalau GK atau keeper itu aman itu di 1,9 ke atas Sedangkan Kasilas ini jauh di bawah 1,9 ya Itu di angka 1,82 ya guys ya Cuman untuk atribut-atribut yang lain ini nggak usah diragukan lagi Kasilas guys Dari terkaman, refleks, pemosisian Kalau kemarin sih refleks dan pemosisian sih itu GG banget cuy Nggak tahu lagi ya kita harus gimana ya Positioning emang dia di angka 157 guys, jarang banget ya Oke ya Kasilas Setelah itu ada Van Der Sar Van Der Sar ini 50-50 itu bukan jelek dan bagus ya Maksudnya itu kadang itu GG banget kalau kita ketemu ya Cuman kadang masih bisa kita akalin gitu Cuman kalau shoot ya Shoot itu Van Der Sar itu agak jago ya Daripada yang lain ya Shoot itu keren banget sih Van Der Sar ini guys Nah kita lihat disini Seperti yang saya bilang Pemain Keeper atau GK itu aman kalau dia 1,9 ke atas Dan bener disini Van Der Sar hampir menyentuh angka 2 meter untuk tinggi badannya Itu sangat proporsional banget untuk Keeper ya guys ya Nah seperti biasa Pemain Icon itu dengan harga yang tinggi Itu untuk atributnya tidak sebaik pemain biasa Maksudnya pemain biasa itu seperti Kobel Seperti tadi Kasilas Icon ya Seperti Dehea ya Icon ya Tetap-tetap bagus pemain TOTS atau event yang tidak free champ ya Kalau Icon ini kan free champ ya Kayak pemain TOTS itu pasti atributnya lebih tinggi daripada pemain Icon Dengan harga yang sama ya Dengan harga yang sama atau dengan harga yang setara lah ya Nah ini Van Der Sar ini tetap sesuai dengan Ini ya Tetap sesuai dengan si apa Si CB Cuman saya kasih pilihan ya Enggak harus dari Belanda ya Karena ini kan kita ngotok dari Belanda Enggak ya Bebas lah ya Jangan terlalu terpatok dengan CB Belanda Kalau CB Belandanya delight ya It's okay It's okay gitu guys Kalau delight U-T-O-T-S ya Kemarin saya ketika bug Itu kita dapetnya itu delight T-O-T-S guys Bayangin Nih gue kasih lihat ya Matches delight T-O-T-S Nah ini ketika bug ya Kemarin gue dapet Matches delight Dari Belanda Ini bagus banget ya Kalau kalian dueting dengan si Van Der Sar di belakang Oke kemudian yang ketiga Yang ketiga itu kita Oh aduh kok hilang guys Bentar-bentar Lengit Ima Aduh Kumaha Ayo kita lanjut lagi ya guys Ya Kita lanjut lagi Yang ketiga Itu ada si Forster Forster ya Forster ini saya sudah sering bahas ya Tingginya itu bagus banget Jadi Kalian ambil saja CB dari UCL Atau yang Free Champ ya Kemudian yang keempat Donnarumma Ini Donnarumma gue gak expect ya Waktu itu kita ketemu Cuman beberapa match ya Dan satu match yang paling Gue kesel ya Ini siapa gitu Keepernya ya Sampai gue sengaja Apa Tendang Dengan Shoot yang Pelan Agar kita tau Siapa sih GKnya ya Ketika pas line up Karena gue gak Terlalu nge sama GKnya ya Ternyata Donnarumma guys Donnarumma UCL Ngebayangin gak kalian sebelumnya Ini GG banget coy Jangan Jangan lihat dari harganya ya Ini memang event lama Tapi untuk pemain UCL Itu bagus-bagus banget ya Forster Donnarumma Kemudian ada siapa Si Kobel Itu sebelum Gue hijrah ke Kobel TOTS Gue ambilnya Kobel UCL ya guys ya Nah seperti itu Nah kemudian setelah Donnarumma Itu ada Si ini guys Si Bono Bono ini juga Bagus guys Dengan harga 40 juta Atribut yang dipakai Itu Wuh Mantap banget coy Nah cuman untuk statistik Dia masih kalah ya Disini Kita lihat disini Reflexnya 151 Pemosisian 150 Ini lebih tinggi Daripada Kobel yang Mana guys Kobel yang TOTS Kayaknya ya Oh Oh enggak ya Oke Pemosisian ya Pemosisian masih Imbang lah ya Bono ini bagus coy Dia seimbang semuanya Tinggal kalian racik CB nya Agar matang ya guys ya Dia racik dulu Racik-racik Biar matang ya guys Pemosisian Pemosisian emang Di atas Kobel ya Dengan harga 40 juta Sangat worth it ya Dan kalian bisa ambil Pemain Sevilla La Liga ya La Liga bagus Kalian pakai Adder Adder yang ini guys Adder yang retro ya Murah kok 190 juta Murah lah ya Murah-murah Kalian jangan bilang Pemain itu mahal guys Kenapa? Itu suges Kalau kalian bilang mahal Nggak dapat-dapat Bilang aja semuanya murah Nanti dapat sendiri Dari mana? Dari matamu Matamu Oke Kita lanjut lagi Ke berikutnya Siapa guys? Ini Gue nggak bahas Kobel dulu ya Kobel terakhir Kalau nungguin Kobel Kobel terakhir guys Gue rencana mau bikin gameplay ya Gameplay Kobel Kita duetin dengan beberapa CB Oke Selanjutnya ada Sesni Sesni ini sebenarnya sama dengan Pemain TOTS yang lain ya Seperti Theia Kobel Dia kalau CB nya itu Cem Itu sangat bagus guys Sesni ya Berkali-kali gue ketemu si Sesni Kalau CB nya Cem Itu pemosisiannya itu Sangat tepat dan akurat Nah pemosisian dia Hampir sama seperti Kobel ya Reflexnya juga sama Seimbang lah ya Dengan harga 20 jutaan Itu sangat worth it Si Sesni ini guys Turun harganya Turun ya Turun semua harganya Aduh guys Oke Yang berikutnya Ada si Kobel Kobel-Kobel ya guys ya Kobel ini Adalah GK favorit Saya untuk saat ini Dan ketika Aku bertemu Aku bertemu dengan Kobel Di posisi lawan Gue juga kesel Oke ya guys ya Nah disini untuk Pemosisian Tidak terlalu bagus ya Kobel itu Pemosisian tidak terlalu bagus Jadi kalian harus Imbangin dengan CB Atau dengan gameplay CB Yang bagus ya guys ya Usahain blocking ya Nanti gue akan Kasih teknik blocking Blocking untuk CB ya Jadi bisa jadi Shoot 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 penonton Oh shoot penonton Ngapain penonton Ikut shoot ya Untuk shoot ini guys Shootnya lawan Itu bisa 0 ya guys ya Tapi kalau lagi kalah Gue kemarin dibantai guys Dibantai 61 ya guys ya Dengan pemain Yang OVRnya Nggak karuan ya guys ya Gue kalau main itu Selalu Ketemu OVR yang lebih tinggi Itu selalu guys Nggak pernah kita ketemu OVR yang lebih rendah Tapi OVR itu hanya angka Tenang aja guys Oke Sekarang kita masuk ke Rekomendasi Rekomendasi yang pertama Jatuh kepada Gunok Gunok ini bagus ya guys ya Dengan harga 4 jutaan Kalian bisa lihat disini Tinggi 1,96 Beratnya 92 Itu Tembok banget ya guys ya Tembok Cina Pemosisian Kalian lihat disini Di atas kobel Yang harganya Notabene 60 jutaan Kemudian Reflexnya juga bagus ya Kalau Reflexnya nggak bagus Kalian bisa imbangin Dengan gameplay CB Yang Siamik ya guys ya Oke Selanjutnya Kita ada si Kobel yang ini Ambil guys Gue antri nggak dapet-dapet cuy Capek Tuh Udah naik Gue antri dari 8 juta Dari 10 juta Sekarang 11 juta Udah males lah Udah males ya guys Selanjutnya Ada hits Hits ini bagus ya guys ya Dari kelas balik Atau flashback Oke Kita lihat disini Dengan harga 3 jutaan Kalian bisa mendapatkan Reflex 147 Pemosisian 145 Terkaman 147 Kita lihat disini Tingginya juga Lumayan ya 1,94 Beratnya 91 Tembok guys Bagus ya Hits bagus Apalagi dia freechamp Freechamp ya guys ya Oke Selanjutnya ada Siapa guys Mic Nolet Oke Ini murah-murah aja ya guys ya Rekomendasi kali ini Kalau kita rekomendasiin Yang 1M juga Jangan lah ya Kasian Oke Selanjutnya ada Mic Nolet Istimewa ya Kalau saya bilang Harga 4 jutaan Dengan tinggi 1,93 Beratnya 87 Kemudian untuk Reflex 151 Pemosisian 150 Bagus Bagus banget ya guys ya Bagus banget ya guys ya Kemudian untuk Untuk terekaman 146 Oke Mantap sih Lompatan 121 Oke Bisa sih Masuk akal ya guys ya Ini untuk si Mic Nolet ini ya Oke Kemudian ada Fabianski Alright Fabianski ini dari Klub West Ham United Dari sini dengan harga 4 jutaan Kita dapat apa saja Dari pemain Fabianski Even what if Atau bagaimana jika Reflex Bagus ya 146 Pemosisian 147 Ini sama seperti Keeper saya Waktu UCL ya Oke Untuk reaksinya Bagus ya 138 Tendangan juga Tendangan gak terlalu penting Untuk lompatan Mantap guys Fabianski ini Mantap Mantap Oke Free Champ lagi ya Untuk pemain What if itu Free Champ Oke Selanjutnya ada Dehea 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 sama seperti Seth nih ya Kalian ambil saja Farhani Saliba Untuk duet CB nya ya Kemudian ada Peter Schmeichel Peter Schmeichel From Retro Stores Events From Viva Mobile Oke Peter Schmeichel disini Dengan harga Hampir 200 juta ya Tapi disini Sangat worth Itu ya guys ya Oke Untuk Reflex 156 Pemosisian 151 Oke Reaksi 151 Bagus ya Reaksinya Enggak Ngerut ini Harusnya ya Oke Untuk tingnya 1,89 Kurang aman Meskipun mendekati Ya guys ya Oke Selanjutnya Sudah habis ya Teman-teman Sudah habis ya Kita urutin lagi Ya Untuk dari pengalaman pribadi Itu ada Casillas Kemudian Kobel Sesni Van der Sar Forrester Donnarumma Dan juga Bono Ya guys ya Kemudian untuk yang Rekomendasi Ada Peter Schmeichel Fabiansky Hitz Kobel Retropass Dan juga Gunok Dan Dehea Jadi seperti itu Untuk Rekomendasi Goalkeeper Terbaik Spek Tembok Cina Ulala Di Viva Mobile Oke teman-teman Jika teman-teman Memiliki rekomendasi Yang lain Silahkan tulis Di kolom komentar Dan sampai jumpa Di video Berikutnya